Pemirsa ingin dalam berhubungan nanti bersama dengan pasangan kalian mencapai titik klimaks atau ingin ada sensasi tersendiri silahkan langsung saja Anda menggunakan Titan Gel ini karena memang ini sangat berkhasiat sekali untuk Anda tentunya. Karena memang di sini durasi juga sangat diperlukan ya dokter ya. Durasi sangat diperlukan, terus untuk ukuran ini juga sangat diperlukan apalagi Titan Gel ini berkhasiat sekali untuk memperbesar dan memperpanjang ukuran Mr. P. Caranya menggunakannya juga cukup mudah sekali dokter, tinggal dioleskan saja tidak perlu ribet. Dioleskan ya, dioleskan di depan pasangan atau di... Oh di depan pasangan juga boleh dokter, atau mungkin pasangannya. Apakah pakai tangan sendiri atau pakai tangan pasangan? Oh, sepertinya pakai tangan pasangan lebih ada gairah ya dokter ya. Iya, gairah begitu. Oke, untuk pemirsa yang memiliki pasangan tentunya memiliki sensasi tersendiri untuk menggunakan ini ya dokter. Karena memang ada efek relaksasi juga ya. Oke, di dalam Titan Gel ada zat untuk merelaksasi. Dan pastinya ini sangat diperlukan dalam menjalin nafkah batin itu tadi. Karena hidup berpasangan yang dicari tidak hanya nafkah lahir saja, tapi batin juga sangat diperlukan ya dokter. Kalau dokter sendiri gimana dong? Bagaimana maksudnya untuk memperbesar atau untuk nafkah batinnya ini loh dokter. Nafkah batin tetap harus. Tetap harus ya. Karena di dalam kehidupan berkeluarga itu memang begini ya. Hubungan intim itu kan diciptakan oleh yang maha kuasa itu. Supaya apa? Supaya ada anak turun. Betul. Untuk berketurunan. Tetapi setelah berketurunan bagaimana selanjutnya kan begitu. Apakah itu terus berlangsung dan semacam-macam? Ya, harus berlangsung. Tetapi bagaimana durasinya berapa kali, jaraknya berapa kali, durasinya berapa lama, itu terkandung. Saya pikir itu, makanya saya sejak awal mengatakan bahwa produk titan geli seperti ini adalah produk untuk memberikan rasa sensasi. Ya betul. Jadi dengan sensasi yang ada, dia akan mengalami kepercayaan diri. Meningkatkan kepercayaan diri di depan pasangan. Yang penting bukan pasangan lain loh ya. Jangan dokter. Jadi artinya pasangan kita sendiri saja, kita bahagiakan. Ya betul. Jadi makanya saya selalu bicarakan bahwa produk-produk titan geli ini adalah produk yang bagus sekali. Karena produk ini adalah untuk meningkatkan. Karena banyak di antara pria-pria sekarang itu yang sudah kurang kepercayaan dirinya. Oh seperti itu? Ya. Karena memang ukurannya itu tadi atau durasinya atau karena pasangannya yang sudah menolak atau bagaimana dokter? Kompleks sekali. Artinya kompleks. Jadi bukan hanya bicara tentang moderasi, tetapi untuk disfungsi ereksi, untuk ejakulasi dini. Sekarang ini sudah menjadi momok pria zaman sekarang. Gitu. Dengan model apa istilahnya kehidupan sekarang ini kan seperti ini. Begitu cepat ya. Betul. Begitu cepat dituntut sana sini, sana sini. Sehingga pada akhirnya meningkatkan stres itu sendiri. Nah, makanya titan geli bisa lah untuk membantu merenaksasikan itu. Oke. Boleh kita berbicara tentang permasalahan yang paling crowded yang pernah konsultasi kepada dokter selama ini? Kebanyakan karena mereka dituntut. Tuntutan hidup sekarang ini sangat tinggi. Bahkan ada juga dokter kasus perceraian karena istrinya minta sekali 20 kali. Kalau tidak salah. Sehari 20 kali. Kalau itu berbeda kasus ya. Berbeda kasus juga. Kalau itu mungkin ada psikologi hyper hyper. Oh. Itu bisa. Tapi saya kira baik perempuan maupun laki-laki pun ada seperti itu. Ada titik jenuh juga. Maksudnya ada hyper juga. Ada hyper. Minta seperti itu terus. Tetapi itu juga tidak tanya. Oke. Dalam catatan kami juga ada kasus pria yang tidak bisa memuaskan istrinya. Karena memang Mr. P nya ini kurang dalam bereaksi. Itu juga terjadi beberapa permasalahan seperti itu dokter. Iya. Bisa. Bisa terjadi. Bisa. Dan endingnya seperti apa dokter? Endingnya itu semua komunikasi. Terganti komunikasi. Oke. Kan paling tidak kita bisa melihat ketika orang-orang mengalami hal seperti yang diserang Mbak Devi tadi. Mungkin kan arahnya dia akan cari pasangan yang lain. Cari orang lain. Ngeri sekali dokter. Iya. Cari pasangan yang lain yang bisa memuaskan dirinya. Mungkin seperti itu. Nah sebelum itu terjadi ini ada solusi untuk Anda semua pemirsa di rumah ya. Jadi bagaimana caranya kita untuk membahagiakan pasangan kita dengan titan gel ini. Baik. Sudah berkasiat ya dokter. Sudah mulai kita bisa mengarahkan ya. Oke. Betul dokter. Jadi berpengaruh sekali ya untuk ukuran Mr. P untuk mengukur kepuasan dalam berhubungan intim. Iya. Jawabannya iya ya dokter. Betul sekali. Iya. Jawabannya iya dari pakarnya ini dokter Siswantoro. Untuk gaya berhubungan yang paling menjadi favorit ini seperti apa dokter? Bagi pria maupun wanita seperti saya. Jangan kemana-mana pemirsa akan kita bahas sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.